Oke guys, balik lagi di channel VGaming. Jadi di video kali ini saya ingin bahas event Diamond Kuning yang diaplikasikan di Advanced Server sebagai percobaan seperti biasa. Dan di sini kita bisa mendapatkan Diamond Kuning gratis lagi guys. Tentunya dengan cara yang gampang banget di event ini. Kayaknya kita tidak perlu top up seperserpun ya. Jadi ini bukan event Diamond Kuning yang 11.11 ya. Karena ini kan belum bulan November juga ya. Kalau yang Diamond Kuning 11.11 itu biasanya dimulai di bulan Oktober sampai November. Nah ini cuma Diamond Kuning tambahan doang yang kemungkinan sih bakalan dihadirkan di Original Server ya. Biasanya kalau udah diaplikasikan ke Advanced Server itu tetap diterapkan juga di Original Server. Jadi saya akan menjelaskan singkat aja di sini. Gampang banget sih. Kalian tinggal ngundang temen untuk mainin game Mobile Legends aja guys. Jadi kalau kalian tanya event ini kira-kira hadirnya kapan? Kalau menurut teori saya ya. Kemungkinan ya. Untuk Diamond Kuningnya sendiri kan udah bisa dipakai hari ini sampai tanggal 18 Juni ya. Jangan-jangan untuk event Diamond Kuning tambahan ini bakalan hadir di Original Server tanggal 19 Juni deh. Kenapa? Karena pada tanggal 20 Juni nanti itu ada game Honor of King akan liris guys. Mungkin Moonton ingin mencegah player-player itu berpindah ke game Honor of King. Ini cuma teori konspirasi aja sih. Tapi semoga bener ya. Nanti kita lihat ya. Apakah dia bakalan hadir di Original Server pada tanggal 19 Juni nanti guys ya. Oke jadi caranya gampang banget sih. Kalian tinggal ngundang temen kalian untuk bermain game Mobile Legends. Dan tentunya harus bikin akun baru. Jadi berbeda dengan friend referral yang kita ngundang teman yang akunnya udah lama gak main Mobile Legends untuk kembali bermain. Itu bukan seperti kayak gitu. Tapi yang kali ini kalian harus ngundang teman kalian yang belum punya akun Mobile Legends lah. Yang baru bikin akun Mobile Legends ya. Nah disini nanti kalian suruh dia main. Suruh dia naikin levelnya sampai ke level 8. Kemudian nanti kita akan kasih kode referral kita ke dia. Untuk nanti di input di akun dia. Otomatis kita bisa langsung mendapatkan 100 promo diamond ya. Kemudian kalau kalian berhasil mengundang 2 teman yang akunnya udah naik ke level 8. Dapatnya 100 lagi. Dan yang terakhir disini kalau kalian berhasil mengundang 5 teman dan udah level 8 juga. Kalian akan mendapatkan 200 diamond. Berarti totalnya disini ada 400 promo diamond yang bisa kalian dapatkan. Kemudian di sebelah juga ada quest lanjutannya lagi. Dimana ya ini kalau berhasil mengundang 1 sampai 5 teman. Kalian akan mendapatkan kalau di advanced server sih rare skin fragment sih guys ya. Tapi gak tau deh kalau udah hadir di original server diganti item apa ya. Oke sekarang kita coba baca peraturannya dulu. Ini masih dalam bahasa Inggris guys. Katanya si event ini hanya tersedia untuk player yang akunnya udah level 8 atau di atasnya. Supaya kalian bisa mendapatkan kode revelar ini nih. Kalau akun kalian belum level 8 ya kalian tidak ada event ini guys. Kemudian dikatakan yang kedua adalah kalian juga akan mendapatkan kode unik yang bisa kalian kirimkan ke teman kalian untuk di input ya. Yang ketiga untuk mengundang teman itu harus benar-benar player yang baru ya. Dan harus menggunakan kode yang sudah kalian kasih juga untuk bisa mengklaim promo diamondnya. Dan keempat dikatakan player yang baru bermain Mobile Legends ini itu akunnya harus dibikin saat event ini berlangsung ya. Jangan bikin akun dulu sebelum event ini hadir guys ya. Kalau kalian bikin akun dulu sebelum hadir ya gak bisa. Nanti gak ada kolom yang untuk input kode kalian nantinya guys. Kemudian yang kelima katanya untuk player baru itu hanya bisa masukin satu kode saja guys. Dan itu tidak bisa diubah. Nah gimana nih cara masukin kodenya? Ya kita harus bikin akun baru dulu nanti baru ada kolom untuk input kode kita. Oke mungkin disini saya akan kasih sedikit tutorial juga bagaimana cara lebih mudahnya untuk bikin akun baru tanpa mengganggu APK bawaan kalian. Tanpa mengganggu APK yang di akun utama kalian ya. Ketika event ini sudah hadir di original server. Jadi teman-teman bisa pakai aplikasi tambahan yaitu aplikasi cloning. Kalau disini saya pakai yang namanya super clone ya. Ini gampang banget cara pakenya tinggal klik plus aja. Kemudian kita tinggal klik aja cloning game mobile legendsnya. Dan kemudian kita tinggal start aja udah seperti kayak gini aja simple bikin akun baru guys ya. Gak usah kalian repot-repot hapus data atau clear cace atau data playstore dan yang lainnya. Sehingga mengganggu akun utama kalian kan. Nah kalau kalian pakai super clone ini saya saranin pakai Android 10 guys. Supaya kalian tidak download data ulang. Kalau kalian pakai Android 11 ke atas. Ya mau gak mau kalian harus siapkan kuota yang banyak. Agar untuk download data. Nah seperti kayak gitu kita tinggal klik OK aja udah. Kita tinggal selesaikan aja tutorialnya. Sekarang saya ngasih tau cara nyelesaikan tutorial dengan cepat juga ya. Biar bisa langsung level 3 tanpa harus kita mainin ya. Kalau yang di awal-awal ini memang kita harus main dulu. Jadi kita pilih hero nya dulu. Kita selesaikan dulu ya. Oke ini kita udah naik level 2. Nah untuk skip sampai dia naik ke level 3. Kalian tidak perlu mainkan sih sebenarnya guys. Caranya gampang banget. Ini kan kita harus langsung disuruh main kan. Seperti kayak selesai tutorialnya gitu kan. Jadi cara skipnya adalah kalian klik setting. Quit aja udah langsung guys. Gak usah dimainin guys. Gak apa-apa. Kita tetap naik level kok. Kalau kalian quit kayak gitu guys. Kita lihat ya. Daripada kalian yang habisin waktu beberapa menit lagi. Nah tuh tetap dapet EXP disini. Dan satu lagi kan. Kita harus disuruh main satu kali lagi kan. Di klasik kan. Bentar ini kita lewati dulu. Laylanya mau bacot-bacot dulu ya. Nah sampai disini kan kita gak bisa skip. Untuk ini nih tutorialnya nih. Kalau kalian klik cancel juga gak bisa. Kecuali kalau udah level 3. Itu baru bisa. Nah ini juga sama. Kalian klik setting aja. Quit aja guys. Nanti otomatis kalian naik ke level 3. Nah dari level 3 udah. Kalian tinggal leveling aja sampai level 8. Agar nanti event promo diamondnya muncul. Dan kalian tinggal langsung input saja. Kode akun utama kalian. Jadi itu cara kalian bisa farming promo diamond. Tanpa ribet disini guys. Oke jadi ketika kalian sudah level 8. Untuk tampilan promo diamondnya. Nah ini berbeda dengan tampilan promo diamond yang sebelumnya. Karena yang akun utama kita tadi kan gak ada kolom buat input kode ya. Nah kalau kalian bikin akun ketika event ini hadir. Dan udah level 8. Itu ada kolomnya. Kalian tinggal masukin aja kode kalian ke kolom ini guys. Kalian tinggal pastiin aja. Ini terlalu panjang. Kita ambil kodenya aja guys ya. Gak usah dipastiin semua. Ini kita hapus dulu semuanya. Tinggal kita pastiin kodenya aja udah. Nah seperti kayak gitu nih. Coba kita cek dulu. Apakah udah bener belum kodenya. SGU 1SRR. Oke bener. Tinggal klik konfirmasi aja udah. Nah tuh. Langsung kita bisa claim. Ini untuk akun baru ya. Bisa claim. Double XP sama double BP. Kemudian. Untuk yang akun baru ini. Itu tidak menyelesaikan questnya ya. Kalau untuk akun baru mau menyelesaikan questnya ya. Kalian pakai akun baru ini untuk invite lagi. Akun baru lagi gitu loh. Yang menyelesaikan questnya adalah akun utama kita. Di sini. Kita coba cek dulu. Apakah sudah terselesai? Nah. Sudah terselesaikan. Kita bisa claim langsung. 100 promo diamond. Di sini guys. Mantep. Gampang ya. Untuk naikin level 8 juga gak lama kok. Mungkin setengah jam doang lah ya. Dan di sini saya udah farming 5 akun. Akan saya coba input dulu semua kodenya ke akun-akun yang sudah saya tuyulkan tadi guys. Oke. Saya coba input dulu satu kode di akun ini. Nah. Sudah terselesaikan yang 2 ya. 2 pemain. Lanjut. Ini akun ke 3 berarti. Nah. Sudah 3 per 5 di sini. Mantep ya. Gampang banget ya. Dan ini akun ke 4. Oke. Sudah 4 per 5. Oke. Dan ini akun ke 5. Nah. Here we go. Kita sudah mendapatkan 400 promo diamond di sini. Tinggal langsung kita glam saja. Mantap. GGW Pret ya. Gampang banget buat tuyulin ya di sini ya. Buat teman-teman yang mungkin suka nganggur. Bisa lah di tuyulin ya. Dan di sini bisa langsung saya pakai di advanced server sepertinya. Karena ini dikatakan dapat digunakan dari tanggal 8 Juni sampai tanggal 18 Juni. Coba kita lihat. Untuk skinnya sih. Kita lihat. Ya. Iya sih. Satu diamond tuh ya. Skin susinnya. Skin chipnya. Kecuali yang skin elite ya. Jadi 199. Skin valentine-nya. Sisa 349 di sini guys. Skin Christmas juga. Saya coba lihat yang paling murah bisa beli di berapa diamond. Skin ruby sih. Jadinya 124 aja. Ini karena kita udah dapat diskon dari Moonton 500. Eh. Oh iya bener-bener. Diskon dari Moonton kan 30%. Jadi 500an diamond dikurangi 400 ya. Jadi 124 diamond doang. Kalau kita menggunakan promo diamond. Tapi kalau kita tidak mau menggunakan promo diamond. Ya 529 ya. Jadi kita langsung pakai aja promo diamondnya. Kita coba lihat. Bisa apa enggak menggunakan. Ya tentu saja bisa ini ya. Nah. Lumayan ya. Dapat skin dengan harga murah. Walaupun cuma 400 promo diamond. Tapi untuk cara mendapatkannya juga tidak sulit lah ya. Bisa lah kalian buat player-player yang tidak mageran. Kalau buat player yang mageran skip aja. Karena harus bikin sampai 5 akun baru ya. Mainin sampai level 8. Ya menurut saya sih ini. Kerjain aja lah. Enggak ada ruginya juga lah ya. 400 diamond kalau dibeli pakai uang juga mahal tuh. Berapa tuh ya harganya. Oke mungkin ini saja sedikit pembahasan tentang promo diamond. Yang mungkin akan segera hadir di original server juga guys ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.